Intro Demi meningkatkan pengelolaan Jakart dan Wakaf, Ketua Yayasan Amil Jakart, Infak dan Sedekah atau Lajis Asalam Fil Alamin Syafruddin menghadirkan pakar Jakart dan Wakaf Mesir Profesor Dr. Mustafa Dasuki Kasbah untuk berbagi ilmu dengan pengurus Lajis Asalam di kantor Las Asalam Fil Alamin Sentinial Tower Lantai 22 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Mustafa mengemukakan bahwa Jakart dan Wakaf memiliki anil yang sangat besar dalam rangka membangun peradaban Islam Misalnya seperti di jaman Al-Ma'un dan di Mesir ada Al-Azhar yang dibangun dari Wakaf untuk peradaban unggul melalui bidang pendidikan Islam Ia menyatakan bahwa Rasulullah juga memungut Jakart kemudian diteruskan oleh para sahabat begitu pun dengan Wakaf Jakart dan Wakaf saat itu digunakan untuk membangun masjid, sumur, rumah sakit dan membiayai pusat pendidikan Islam Bahkan saat itu Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat atau mengingkari Jakart Karena Jakart ini menjadi sesuatu yang fundamental dan bersifat ekonomi dalam kerangka yang lebih besar yaitu mengatur kehidupan politik, budaya, dan kehidupan sosial Guru besar Wakaf dan investasi syariah ini menegaskan bahwa salah satu sifat dan ciri orang bertakwa adalah orang yang menafkahkan sebagian hartanya Oleh karena itu di dalam Al-Quran dan hadis sangat tegas dijelaskan bahwa tidak akan mencapai sebuah kemuliaan sebelum menafkahkan sebagian harta Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima atau bahwa dunia siahu ingat kemuliaan Terima kasih telah menerima selamat menikmati selamat menikmati